welcome 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 back to my channel plasma elektronik pekan baru hari ini kami akan mengulas satu buah satu set soundbar soundbar Samsung T650 3D nih di sini 340 watt 3.1 channel tiga soron built-in center speaker dan banyak lagi ya ini kotaknya dan udah saya bongkar dari kotak kita akan langsung ke ke ini udah dibongkar ini listriknya udah dicolok ini ini sistemnya udah dari si ini dari si soundbar ke koneksi ke sini enggak perlu kabel yang udah ada Hai udah connect secara wireless dan disini ada bracketnya Oke ini bisa kita tempel di dinding dengan cara dibaut ini dibaut kemudian baut satu baut dua bisa ditempel di dinding bisa sudah ditempel di dinding dengan menggunakan baut ada diikutnya Oke ah barang ini juga dilengkapi dengan remote control remote control kemudian bawahnya ada buku petunjuk ada kabel HDMI kabel HDMI jadi Samsung ini Samsung ini bisa terima suara melalui input USB Bluetooth HDMI dan optical ini ada HDMI ini ini ada HDMI ini ada HDMI juga jadi dia bisa terima suara dari HDMI bisa USB bisa Bluetooth Oke untuk penggunaan Bluetooth ya di sini tadinya kita tempat ragu dalam penggunaan Bluetooth jika tanpa remote jika kita mau menghap mengkoneksikan ke HP tanpa remote ya kalau pakai remote di sini coba lihat saya udah saya hidupkan ini powernya ya mati ini saya nyalain Oke kalau pakai remote mau konekkan ke Bluetooth di sini ada tulis bt ready bt ready kita tidak akan bisa mengkoneksikan dari handphone kita ke bluetooth jadi caranya kalau di remote tekan peraja tekan per sekali nanti di sini muncul bt per itu baru bisa kita mengkoneksikan dari HP kita oke di sini sempat kami bingung kemarin ternyata ternyata sangat mudah jadi kalau tanpa remote kita bisa tekan di sini ya di tanda source ini ya di ini USB ini saya tekan sekali lagi ini digital ini ini untuk optical input tekan sekali lagi ini HDMI input tekan sekali lagi BT BT ya di sini BT artinya Bluetooth Bluetooth ready ya ini nggak bisa ya jadi kita mesti tahan tahan di tombol ini sampai muncul sampai muncul a BT pair di saat ini adalah kita bisa koneksi bisa cari dari HP kita bisa search bisa scan ke Bluetoothnya begitu kira-kira untuk suara cukup bagus ini ada remote control remote kontrolnya di sini ada volume naik volume turun dan subwoofer wafernya juga bisa dinaikkan bisa dikecilkan suara wafernya oke dan disini ada tombol input oke ini sudah dicolok ke USB kita langsung tes suara ya kita langsung tes suara dia reading oke ini naik ya naik lagi oke kalau mau naikkan volume tinggal geser ke atas ya ini bisa sampai 100 seterusnya bisa dimainkan bisa dikecilin bisa dinaikkan biarku simpan rasa kecewa biarlah aku yang mengalah tak akan ku menghalangi keinginanmu selamat menikmati 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 Dan disarankan juga ditempel di dinding ya Nanti disini ada bautnya sama bracketnya Ditempel di dinding Jadi di bawah TV Cukup manis Ini boleh ditaruh di lantai Atau di atas meja saja juga boleh Jadi Begitulah kira-kira Apa lagi yang mau dikasih tau ya Sepertinya Cukup ya Cukup Ringkas saja Ringkas saja penggunaan dari soundbar ini Cukup bagus Suaranya sangat disarankan Kalau jika punya smart TV Atau TV yang Yang ada keluar dari optical Oh ya Lupa ini opticalnya ya Kalau mau pakai kabel optical Kebanyakan kabel yang datang Dia ada ini Ada strut hitam ini ya Ini kita copot ya Dan dia ada tandanya Kalau kita mau masukkan ke optical disini Ini ada tanda ya Petaknya sama tajam Petak di atas Ini kita langsung colok saja ke dalamnya Dia bisa main ya Nah gitu Oke Nanti dari TV langsung ke sini Bisa cukup bagus suaranya Oke Saya rasa begitu saja Sepintas Secepatnya Untuk Bedah cara menggunakan Samsung T650 Sekian infonya Terima kasih banyak Sudah menonton Thank you Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton